Maaf ya Nabilah, saya bukannya berusaha untuk menggurui kamu, bukan kau. Tapi saya pernah... ...ada di titik seperti kamu. Hati aku sekarang sudah hancur. Hancur atas penyianatan kamu. Tapi kayaknya semua itu belum cukup ya. Karena ternyata sampai detik ini, kamu malah semakin dalam menyakitkan perasaan aku. Tidak lupa untuk mencoba. Gitu. Depesanya. Sampai jumpa, Sarah. Hei. Baga sabar ya sayang ya. Dokter Rika udah kasih tindakan. Jadi semoga Bagas cepat sembuh. Gue Rika. Saya akan menggunakan Bagas ke konservasi. Jadi gue Rika bisa menunggu. Makasih banyak ya dok. Rik. Aku keluar lidik. Biar aku urus administrasinya Bagas dulu ya. Makasih ya mbak. Nanti aku balik lagi ya. Dok. Kebetulan banget dokter lagi praktek. Jadi bisa langsung periksa Bagas. Saya sekalian mau minta maaf dok. Ibu Rika usah pikirin hal itu. Karena saya sendiri tau gimana kondisi Pak Beni. Apapun alasannya gak seharusnya Mas Beni itu mempermalukan dokter depan semua orang. Lebih baik sekarang kita pikirin kondisi Bagas. Saya khawatir banget sama Bagas dok. Karena sebelumnya dia tuh sehat. Gak ada batuk. Gak ada pilek. Tapi tiba-tiba demam. Lebih baik sekarang kita tunggu aja hasil observasinya seperti apa. Karena bisa aja Bagas demam itu karena terlalu berat memikirkan sesuatu. Sampai akhirnya fisiknya lemah. Terus Bagas demam. Nabilah. Aku telfon balik deh. Halo. Assalamualaikum, Bil. Rik. Urusan administrasinya Bagas udah aku selesaiin barusan. Terus pas aku lagi urus administrasinya Bagas ada miss call dari Nagila. Kamu abis terima telepon dari Selfie ya? Makasih ya Pak. Karena Pak Firman udah terlalu sering ngelolong saya. Mungkin ini sudah takdir dari Allah kalau kita dipertemukan sebagai partner kerja di Radio. Tapi saya minta maaf. Kalau akhirnya saya harus tahu semua urusan pribadi kamu. Karena ini semua udah sangkut mautnya dengan mata. Isri saya yang selingkuh dengan suami kamu. Ini gak mudah buat saya jalannya. Saya mengerti kok. Tapi saya juga yakin. Saya yakin kalau kamu pasti mampu melewati ini semua. Karena kamu ada Raya, Aldi, dan juga Syira. Ia menjadi sumber kekuatan kamu. Dan yang paling penting kita juga punya Allah. Yang akan selalu mendukung kita. Yang selalu membantu kita. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Nabi. Ya, mungkin sekarang Arga bisa pergi. Tapi pasti, cepat atau lambat dia akan kembali ke sini lagi. Jadi, saran saya. Kamu coba atur waktu kamu. Kamu temui Arga dan bicarakan masalah ini semua. Maaf ya, Nabilah. Saya bukannya berusaha untuk menggurui kamu, bukan kamu. Tapi saya pernah ada di titik seperti kamu. Saya sempat ragu dalam mengambil keputusan. Apakah saya harus mempertahankan rumah tangga ini? Apakah saya harus bercerai dengan Milda? Mungkin kamu sudah tahu, baik buruknya setiap keputusan yang kamu akan ambil. Dan saya ceritain ini semua ke kamu. Saya ingin membagikan pengalaman saya sama kamu. Karena saya pernah ada di titik itu. Mungkin pada saat itu, perceraian adalah yang terbaik buat kita berdua. Tapi ternyata, nggak buat Zura anak saya. Karena sampai detik ini pun, Zura itu nggak tahu kalau kita sudah bercerai. Dan kita sengaja menutupi itu semua dari Zura. Karena kita, kita nggak sanggup, kalau sampai harus melihat anak semata wayang kita itu, hatinya hancur. Gara-gara perceraian kita. Sebenarnya saya, saya juga nggak mau ngancurin harapan dan kebahagiaan Raya, Alfie, dan Zura. Saya juga masih dilema. Apa saya masih bisa mempertahankan rumah tangga saya? Saya mengerti kau, Nabilah. Saya juga pernah mempertanyakan pertanyaan seperti itu. Kenapa ada masalah di rumah tangga kita harus berakhir dengan perceraian? Dan ternyata saya salah. Dan saya sadar, kamu saya nggak pantas untuk mempertanyakan pertanyaan. Karena saya tahu kok, Allah pasti akan memampukan kita atas setiap masalah yang kita punya. Dan akhirnya saya berdoa, dan saya meminta kepada Allah untuk menguatkan hati saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya sudah bisa mopon dari muda. Tapi saya selalu kepikiran tentang anak saya, Zura. Terima kasih karena sudah berbagi pengalaman hidup ya, Pak. Saya juga akan terus berdoa kepada Allah, supaya menguatkan hati saya, supaya saya bisa melewati semua masalah ini. dan insya Allah, saya akan ambil keputusan yang terbaik. Menurut Pak Firman, saya terlalu egois kalau tadi saya mengusir suami saya. kamu hanya butuh waktu. Take your time. Kamu temui arga. Begitu secara jasmani dan juga rohani kamu siap, kamu temuin arga, kamu bicarakan ini semua dari hati ke hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.